Intro Sahabat kece, Antoni Sini Sukaginting menciptakan rekor baru bagi dunia bulu tangkis nasional dengan menjuarai Tunggal Putra Badminton Asia Championships atau BAC di Dubai Minggu 30 April 2023 usai Indonesia 16 tahun puasa gelar. Terakhir kali Tunggal Putra Indonesia juara Badminton Asia Championships adalah pada tahun 2007 yang saat itu dipersembahkan oleh legenda bulu tangkis nasional Taufik Hidayat. Antoni Ginting tak hanya mengikuti jejak Taufik yang juga sama-sama jebolan klub SGS PLN Bandung namun gelar juara dari BAC yang berlangsung di Dubai Uni Emirat Arab itu merupakan titel perdananya di kejuaraan Asia. Sekedar informasi, Antoni Ginting menjadi Tunggal Putra Indonesia ke-6 sepanjang penyelenggaraan kejuaraan Asia. Pertama kali Tunggal Putra Indonesia meraih gelar kejuaraan Asia adalah Mulyadi pada tahun 1969 kemudian Li Sumirat pada tahun 1976 Jaffer Rosobin pada tahun 1996 Taufik Hidayat yang meraih tiga gelar pada tahun 2000, 2004, dan 2007 dan satu lagi Sony Dwi Kuncoro yang juga meraih tiga gelar pada tahun 2002, 2003, dan 2005. Keberhasilan Ginting diraih setelah ia mengalahkan juara dunia 2021 Law Kin Yu dari Singapura pada babak final BAC 2023. Unggulan kedua itu membungkam permainan Law hanya dalam waktu 26 menit dan dua game langsung 21-12-21-8 Ginting melaju tanpa hambatan pada game pertama hanya dalam 15 menit. Atlet Prai Medali Perunggu Olimpiada Tokyo itu mampu mendulang keunggulan 2-1-12 atas juara dunia 2021 tersebut. Ginting langsung bermain menekan pada Law lewat pukulan menyilang dan tipuan yang menjadi andalannya Ginting secara konsisten mampu menambah poin demi poin. Setelah unggul dengan 7-4 atas Law Ginting terus memperlebar jarak poin dengan lawannya menjadi 10-5, 16-7, 18-9 hingga akhirnya menutup game pertama dengan kemenangan 2-1-12. Pada game kedua Law semakin kehilangan kemampuannya untuk bermain konsisten. Lewat umpan-umpan menyulitkan yang disajikan Ginting Law berulang kali tak mampu menghalau pukulan wakil Indonesia. Bahkan jika sempat melakukan pengembalian pun pukulan dari Law kerap berakhir dengan error dan mati sendiri. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Ginting karena ia tak harus bekerja terlalu keras untuk menyabat gelar perdana dari Badminton Asia Championships. Bahkan Ginting mampu mencapai interval lebih dulu dengan 11 poin sedangkan Law masih bertahan dengan 2 poin. Tak butuh lama bagi Ginting untuk menciptakan rekor baru dalam bulu tangkis Tenggal Putra Indonesia. Pada menit ke-26 Ginting akhirnya menyabat gelar juara perdana dari kejuaraan Badminton Asia dengan skor 2-1-8 pada game kedua. Kemenangan Ginting pada kejuaraan Asia 2023 juga mengakhiri penantian panjangnya di turnamen internasional pada level tinggi Super 1000. Terakhir kali Ginting meraih gelar juara di level Super 1000 adalah tahun 2018 pada China Open. Terima kasih telah menonton!